Terima kasih. Terima kasih. Dengan catatan, dengan seizin. Dan data itu dipakai untuk proses klien tersebut sendiri juga. Dan saya pun juga melakukan. Bolehkah saya rekan? Untuk apa, Pak? Untuk nanti evaluasi dengan Anda. Seperti, oh boleh, silahkan. Dan biasanya juga kita untuk terapi berikutnya, kita bisa memutar kembali. Oh, sudah selesai. Oh, ini belum. Kita bisa melakukan dengan memutar ulang. Tetapi saya jarang, kecuali memang ada kasus-kasus khusus yang memang perlu kita rekam untuk kepentingan klien. Dengan seizin atau persenjuan klien. Baik, terima kasih atas jawabannya, Pak Yudo. Ada pertanyaan yang masuk juga mengenai pertanyaan di Menterapis AWDI yang di Pulau Bangka. Sekali lagi, Bapak bisa menghubungi kanker pusat AHKI untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Pertanyaan berikutnya adalah, ini ada pertanyaan masuk dari Hansen Andi Son Imut. Kak, mau tanya, ini biasanya kalau begini, ini anak-anak milenial, nanya pakai kakak. Kak, mau tanya, kenapa kalau mau belajar psikologi harus 28 tahun? 28 tahun gini tua. Silahkan, Pak Adi. Jadi gini ya, Hansen sudah inbox saya sebenarnya, jadi sudah saya kasih jawaban sebenarnya. Jadi, Hansen masih muda sih ini. Jadi begini, setiap lembaga memiliki kebijakan masing-masing. Usia 28 tahun untuk belajar hipnoterapi di AWGI ini adalah usia minimal. Karena kita juga bicara soal kematangan. Dari hasil penelitian disertasi saya, terungkap bahwa ada, ditemukan ini, hipnoterapis termuda itu pernah ada yang belajar hipnoterapi waktu dia usia 17 tahun. Itu ada. Jadi bayangkan, 17 tahun dia sudah punya gelar CHT. Orang Surabaya, by the way. Jadi, bagi AWGI, standar minimal adalah 28 tahun dan ini tidak bisa ditawar. Anda bisa dibawa 28 tahun apabila Anda punya gelar S2 Psikologi. Jadi, misalkan Anda usia 25 tahun, 26 tahun, tapi Anda sudah seorang psikolog atau psikolog klinis, Anda boleh belajar hipnoterapi. Kenapa? Karena teman-teman yang sudah belajar hipnoterapi di AWGI tahu bahwa ilmu yang diberikan di kelas SCCH itu ilmu yang benar-benar sangat-sangat luar biasa. Seperti pisau. Pisau yang sangat tajam, ini pisau kalau digunakan dengan cermat, dengan bijak, itu bisa membantu banyak orang. Tapi kalau tidak digunakan dengan hati-hati, ini juga bisa melukai banyak orang. Bahkan, saya diwanti-wanti oleh sesepuh psikologi Indonesia. Ada dua orang yang saya sangat hormati. Satu adalah seorang guru besar psikologi klinis, satu adalah seorang dokter dibilang psikologi, dan adalah ketua umum dari organisasi profesi yang terkemuka di Indonesia. Para beliau ini dengan sangat tegas dan juga sangat serius menyampaikan kepada saya, bilang, Pak Adi, karena malam, beliau berdua sudah belajar hipnoterapi ke saya sampai CHT, dan beliau mengatakan begini, Pak Adi, ini ilmu sangat berbahaya, Pak. Yang Pak Adi ajarkan ini sangat tajam, sangat efektif, tetapi juga sangat berbahaya. Ini jangan sampai, Pak, dipelajari oleh orang yang memang tidak matang, Pak, secara psikologis, atau orang yang memang punya masalah. Kenapa? Kalau sampai disalahgunakan, Pak, ini fatal sekali. Dan Anda bayangkan, kenapa para beliau ini bisa kompon terseperti ini? Salah satunya adalah, yang saya tadi sebut adalah guru besar psikologi klinis, ini lulusan Jerman, PSG-nya dari Jerman, dan beliau berkata, Pak Adi, saya praktek sebagai psikoterapis mulai tahun 1989, Pak. Dalam kurun waktu saya belajar, dan saya praktek sebagai psikoterapis mulai 1989, sampai saya menemukan hipoterapi yang Pak Adi ajarkan, saya belum pernah, Pak, jumpa apapun teknik atau pendekatannya, di mana hanya dengan satu sesi, Pak, klien itu sembuh, Pak. Dan saya jujur tidak percaya sama Bapak di awal. Saya jujur, saya tidak percaya, Pak. Tapi waktu saya terapi orang, Pak, menggunakan protokol yang Bapak ajarkan, saya tidak hafal protokolnya, Pak. Saya tinggal nyontek dari workbook yang Bapak berikan, itu saya fotokopi, kemudian saya urut. Jadi pada saat saya mau melakukan tanya tertentu, saya tinggal baca, Pak, seperti yang Bapak ajarkan, Pak. Dan itu klien sembuh, Pak. Ini bagi saya hal yang luar biasa, terlalu sakti menurut beliau. Makanya beliau memwanti-wanti saya, ini harus diajarkan kepada orang yang paling tidak matang. Maka kita melakukan screening. Jadi kalau Anda mendaftar ikut, mau belajar hipnoterapi di AWG, Anda pasti di-screening, Anda pasti akan diberikan wawancara tertulis, Anda harus mengisi. Kemudian nanti kalau memang dibutuhkan, ada tim yang akan menghubungi Anda kalau dibutuhkan. Dan saya beritahu Anda, teman-teman, ada beberapa, tidak semua kami terima, ada talon peserta yang kami tolak. Bahkan ada nama-nama besar dalam dunia pelatihan yang saya tolak. Kenapa? Karena tim menilai ini akan terjadi conflict of interest. Kami tidak boleh mengizinkan orang ini belajar. Seperti itu, Kristian. Baik. Terima kasih jawabannya, Pak Adi. Lalu pertanyaan berikutnya masuk dari Bapak Muhammad Riful. Jadi pertanyaan boleh digawal oleh Pak Adi dan juga Pak Ido. Bapak Muhammad Riful Ulut, kenapa AHKI menerima keanggotaan terapis non-AWGI yang berbeda protokol terapinya? Ya, silakan Pak Adi. Oke, terima kasih. Jadi begini, AHKI ini tidak eksklusif untuk menerima lulusan AWGI. AHKI ini adalah lembaga yang kita dirikan bersama untuk kebaikan kita semua. Dan memang ada dua kategori. Mereka yang belajarnya belum 100 jam itu masuk kategori sebagai hipnoterapis. Mereka yang belajarnya 100 jam atau lebih mereka masuk kategori hipnoterapis klinis. Oke? Nah, bagaimana dengan teman-teman yang misalkan mereka ini belajarnya cuma 1-2 hari atau 3-4 hari. Apakah bisa gabung ke AHKI? Sangat bisa. Ini yang kita harapkan bersama. Kenapa? Nanti teman-teman yang sudah bergabung ke dalam AHKI yang mereka telah belajar katakanlah baru 2-3 hari yang misalkan, misalkan ya, lebih banyak menggunakan pendekatan sugesti untuk melakukan terapi, maka AHKI bisa memfasilitasi, membantu memberikan pendidikan lanjutan bagi mereka. Sehingga mereka bisa menyusun skrip sugesti secara benar. Saya menemukan, karena banyak teman-teman sejawat, saya membuka peluang, membuka kesempatan bagi teman-teman hipnoterapis non-AWGI untuk berdiskusi sama saya. Dan beberapa ada yang email saya, ada yang inbox saya, dan kami diskusi. Ada yang dipadang. Oke? Dia bukan murid saya, bukan lulusan AWGI. Tapi dia punya, ini anak murid yang punya motivasi sangat tinggi dan memang mau membantu orang. Dan kami diskusi soal teknik, saya tanya apa yang dia lakukan, dan dia cerita, dia tanya, lupa, kenapa kok saya ini kok gak efektif? Untuk kasus ini bisa, kasus itu kebanyakan sih yang gak bisa. Dan saya menjelaskan apa yang kurang tepat dia lakukan. Misalnya nih, soal sugesti, saya tanya, berapa sih sugesti ya, saya tanya, apakah Anda bisa memastikan kedalaman trans yang dicapai klien Anda? Dia bilang, maksudnya apa, Pak? Saya bilang, lho, kalau Anda mengindusi orang, apakah Anda tahu seberapa dalam dia sudah masuk? Saya ditanya balik, caranya bagaimana, Pak? Lho, saya bilang, dulu Anda belajarnya bagaimana, dong? Itu ada uji kedalaman, loh. Jadi Anda tidak bisa cuma baca skrip, tiba-tiba sudah setelah baca skrip selesai, Anda kasih sugesti. Anda harus melakukan uji kedalaman untuk mengetahui di mana kedalaman yang dicapai oleh klien. Setelah cukup dalam, baru Anda beri sugesti. Oh, begitu ya? Oke, terus saya tanya lagi. Skrip yang Anda gunakan, skrip yang dari mana? Dia bilang, itu yang saya dapatkan kepada saya, saya ke pelatihan, ada yang saya download dari internet, ada yang saya download dari, saya ambil dari buku-buku tertentu. Saya bilang, untuk bisa membuat skrip yang benar-benar bagus, itu ada 17 aturan yang harus diikuti, tidak asal buat. Nah, hal-hal seperti ini yang saya temukan di beberapa teman ini yang misalkan mereka belum bisa, harapannya adalah apabila mereka gabung ke HKI, kami punya resource, kami punya sumber daya, punya pengalaman, punya pengetahuan untuk bisa memberdayakan teman-teman ini. Jadi, kalau mereka mainnya di sugesti, mereka akan bisa menjadi terapis berbasis sugesti yang benar-benar efektif. Terapis berbasis sugesti bukan tidak efektif, efektif, asal tahu caranya. Ya, sampai batas tertentu, memang bisa. Nanti kalau untuk kasus yang benar-benar berat, memang tidak bisa pakai sugesti. Tapi, at least bisa membantu banyak orang. dan di dalam kampung kepengurusan AHKI ini ada Agus Wirajaya, beliau adalah salah satu alumni AWGI yang sangat ahli di salep hipnosis. Beliau menyenanggarakan pelatihan salep hipnosis. Ya, kita bisa saja minta beliau nanti untuk bisa membantu memberikan pelatihan dengan biaya yang terjangkau sekali kepada para hipnoterapis yang masuk kategori sebagai hipnoterapis yang di dalam AHKI yang belajarnya belum sampai 100 jam tapi hanya berbasis sugesti. Dan di sini kita mau mereka bisa dibantu. Jadi, ini adalah bukan untuk saya, bukan untuk siapa-siapa, tapi ini adalah untuk semua kita, untuk masyarakat dan untuk bangsa ini. Begitu, Ibu Christine. Mungkin Pak Yudh bisa menambahkan, Pak. Baik. Saya pikir sudah cukup lengkap, Pak Adi, bahwa kenapa kita membuka diri pihak-pihak lain untuk bergabung, karena memang kita ingin bersama-sama membawa kebaikan untuk bangsa ini. Kita bukan hanya untuk menyembuhkan orang, tapi kita ingin membawa bangsa ini menjadi orang-orang yang memang sehat dan bangsa ini penuh dengan kebaikan. Dan ini perlu kerjasama semua pihak, siapapun juga, selama memiliki niat yang sama, tujuan yang sama, saya sangat setuju dan mendukung bahwa kita terbuka dengan siapapun juga. Justru kita harus bau-membau, tolong-menolong untuk memajukan dunia hipoterapi ini. Karena Bapak hipoterapi Indonesia, Bapak Yan Yurindra sudah meletakkan fondasi yang cukup kuat dan muridnya beliau sangat banyak, ratusan ribu. Dan ini adalah potensi bangsa yang luar biasa. AWGI juga merupakan salah satu lembaga yang merupakan karya, salah satu karya yang dilahirkan oleh Pak Yan Yurindra juga. Guru kami adalah sangat-sangat berumat pada beliau. kami juga demikian. Maka kita perlu kerjasama dengan siapa saja yang mau bergabung selama memenuhi kriteria syarat tentang tujuan kita, kita terima. Saya sangat mendukung itu Pak Ketua Umum. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Iro. Pertanyaannya masih banyak sekali, nampaknya makin malam makin panas ini. Baik, pertanyaan ini ada dua pertanyaan dari Pak Adi Prasio. yang pertama adalah dalam masa pandemi ini berapa sesi terapi yang diperbolehkan? Pertanyaan yang pertama, kemudian di pertanyaan yang kedua, masalah lain seperti apa yang tidak diterima atau tidak bisa disamani? Silahkan Pak Yudho. Baik. Jadi, dalam sesi terapi di masa pandemi ini, tentu demi keamanan dan memastikan keamanan kita hanya bisa menerima satu sesi. Bahkan, setiap diterapis ditentukan bahwa satu hari hanya menerima satu sesi. Ini apa? Bukan membatasi orang yang mau mendapatkan kesembuhan, tetapi demi keselamatan hipnoterapi sendiri. Karena hipnoterapi juga harus menjaga stamina kesehatan dirinya. Maka, maksimum satu hari satu klien. Dan, dengan durasi waktu maksimum dua jam ketemu langsung dalam ruang. Ini tujuan juga untuk mengamankan baik terapis maupun kliennya. Demikian, Bu. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Pak Yudho. Pak Adi mau menambahkan? Iya, izinkan saya menambahkan sedikit ya. Jadi, standar AHKI menyatakan bahwa untuk bisa membantu klien, kita menciaratkan komitmen empat sesi. Maksimal empat sesi. Ini adalah komitmen. Tidak harus empat sesi. Jadi, kalau misalkan dalam satu dua sesi masalah sudah clear, bisa teratasi, maka terapi tidak boleh dilanjutkan ke sesi berikutnya. Jadi, sudah selesai. Dan ini, komitmen ini mengikat baik klien maupun terapis. Jadi, terapis meminta klien untuk komitmen empat sesi maksimal. Jadi, klien tahu nih, maksimal dia akan terima, dia akan bersama terapis ini empat sesi. Kalau misalkan sudah dua sesi, tiga sesi, atau empat sesi dan terapis melihat tidak ada perkembangan positif seperti yang diharapkan pada diri klien melalui layanan hipnoterapi yang dia belikan, maka secara etik, terapi ini harus dihentikan. Terapis harus menyatakan kepada klien bahwa dia mundur, dia tidak sanggup lagi membantu kliennya, maka klien disarankan untuk bisa mencari hipnoterapis yang lebih kompeten untuk bisa menyelesaikan masalah dia. Ini kode etik. Hipnoterapis AWGI dilarang, tidak diperbolehkan dengan sengaja mengulur-ngulur sesi terapi, memperpanjang sesi terapi demi tujuan untuk bisa mendapatkan manfaat finansial, keuntungan dari klien. Ini tidak boleh. Jadi, kalau misalkan, saya kasih satu contoh, saya kasih satu contoh ya, teman-teman ya. Anda misalkan pergi ke seorang hipnoterapis AHKI untuk kasus fobia misalkan, fobia cecak, fobia tikus, fobia gelap, misalnya. Dan Anda di terapi sampai 8 sesi. Saya beritahu ya, Anda boleh melapor kepada Dewan Etik untuk hal ini. Kenapa? Kalau untuk fobia ya, fobia yang sifatnya single symptom, bukan double symptom ya. Kalau single symptom itu sangat mudah. Kalau double symptom itu butuh penanganan yang lebih serius, lebih intense. Apabila fobia yang sifatnya single symptom, maka tidak usah hipnoterapi lah. Dengan dahal tekniknya beres kok itu. Tapi kalau sampai di hipnoterapi sampai 4, 5, 6, 7, 8 sesi dan Anda tidak kelar-kelar, Anda lapor saja ke Dewan Etik, Dewan Etik akan panggil hipnoterapis ini dan akan disidang. Akan ditanya apa yang dia lakukan. Dan kalau sampai ketahuan misalkan, dia tidak melakukan sesuai protokol AHKI, itu akan dilakukan tindakan pembinaan. Bisa melalui pembinaan, peringatan, atau bahkan bisa dicabut di sensinya. seperti itu. Jadi Dewan Etik ini bekerja dengan sangat-sangat kuat dan sangat ketat. Demikian, Christine. Baik, terima kasih jawabannya Pak Adi. Kemudian, masih dari Pak Adi Prasetyo, tadi terkait dengan pertanyaan yang kedua. Masalah klien seperti apa yang tidak bisa diterima atau tidak bisa ditangani Pak Adi? Silahkan. Dari pengalaman kami, kami harus tahu di mana batas kita sebagai seorang hipnoterapis bisa membantu kalian atau tidak. Kemarin di webinar yang diselenggarakan dengan teman-teman HEMSI Sumatera Utara juga ada ditanyakan bagaimana dengan skisofrenia? Kalau ada yang tanya soal skisofrenia, saya langsung bilang Anda harus langsung ke psikiater. Itu skisofrenia di luar wilayah hipnoterapi. Bagaimana dengan bipolar? Anda ke psikiater. Bagaimana dengan depresi berat sampai orang punya kesentukan bunuh diri? Anda ke psikiater atau psikolog klinis. Seperti itu. Jadi, bagaimana dengan misalnya, orang yang mengalami gegarota. Nah, gegarota ini kan fisik. Udah, jangan di hipnoterapi. Itu urusnya dokter itu. Bawa ke dokter, bawa ke neurolog, pokoknya yang sejalan. Jadi, hipnoterapis ini harus tahu di mana dia bisa bantu, di mana dia tidak bisa bantu. Kalau dia sudah tahu dia tidak bisa bantu, tapi dia tetap bersikeras mau bantu, ini kan niat baik saja tidak cukup gitu loh. Niat baik ini harus dilandasi dengan kompetensi. Nah, kompetensi ini harus punya landasan teori yang benar. Tidak salah-salah. Jadi, kalau hipnoterapis, kami tahu kami tidak bisa menangani, kami langsung bilang kami tidak bisa. Satu contoh ya, misalkan nih, Pak Adi, ada beberapa yang tanya saya, Pak Adi, ini ada nih, ibu saya, loh kenapa? Ibu saya ini sudah umur 85, terus kenapa? Sudah pikun. Bisa nggak di hipnoterapi? Saya bilang, saya nggak bisa bantu. Kenapa? Ini masalah, ini adalah masalah pada kondisi otaknya, saya bilang, saya nggak bisa bantu. Atau nih, Pak Adi, bisa nggak bantu suami saya supaya setia sama saya? Saya tanya gini, memangnya ada masalah apa? Saya mencurigai suami saya tidak setia sama saya. Oke, saya tanya gini, suamimu mau nggak diajak bicara sama saya? Nggak mau. Ya, nggak bisa. Jadi, kami nggak bisa bantu kalau si klien tidak mau. Nah, hal-hal seperti ini perlu dijelaskan di depan pada klien. Sehingga waktu klien datang jumpa terapis, klien tahu ekspektasinya klien ini apakah wajar atau tidak, bisa nggak kita bantu atau kita penuhi. Kalau tidak bisa, terapis harus secara tegas mengatakan tidak bisa. Oke, saya sering kok dilapori, Pak, itu hipnoterapisnya AHKI mengatakan nggak bisa bantu saya. Kok bisa kayak begitu sih? Saya bilang, memang masalah ibu apa? Diceritakan. Saya bilang, Bu, kalau ini masalahnya, memang nggak bisa, Bu. Ya, Pak, anak saya mengalami, anak saya ini otis, Pak, sudah umur 27 tahun sekarang. Saya minta hipnoterapi, katanya nggak bisa. Bu, hipnoterapi ini bermain di pikiran, ya, di software-nya pikiran, bukan di hardware. Kalau yang sesuatu yang berhubungan dengan hardware, ada masalah pada fisik otak, ini ranahnya dokter, medis. Hipnoterapis, nggak boleh masuk. Nggak bisa, saya bilang. Daripada ibu nanti habis uang banyak dan ada hasil, kami harus kasih tahu dan harus jujur di depan, kami nggak bisa bantu, Ibu, dan mohon maaf. Kami sangat mau bantu, tapi nggak bisa. Ini di luar kompetensi kami. Seperti itu, Christine. Baik, terima kasih Pak Adi. Dari Pak Yudho, mau menambahkan? Kalau tadi, kalau tadi pertanyaan dari Pak Adi Prasetyo adalah tentang kasus seperti apa saja yang tidak bisa ditangani, kalau ini dari pertanyaan dari Ibu Natalia adalah, mohon penjelaskan Pak Adi, penyakit seperti apa saja yang dapat disembuhkan dengan hipnoterapi itu? Baik, silakan Pak Adi, nanti juga bisa disambahkan oleh Pak Yudho. Oke, Ibu yang pertama, saya perlu luruskan dulu bahwa kami, hipnoterapis AHKI, tidak pernah memandang kondisi klien itu sebagai penyakit. Ingat, kami tidak pernah memandang sebagai itu. Jadi, kondisi yang bisa kami bantu adalah kondisi yang berhubungan dengan emosi dan perilaku. Dan ini bagi kami bukan penyakit. Ini adalah kondisi. Satu contoh, orang yang mengalami trauma. Dia kan tadinya tidak apa-apa. Setelah mengalami trauma, jadi ada apa-apa ini. Maka kami membantu membereskan traumanya. Ini bisa. Perilaku misalkan, gampang marah, baperan, belum bisa move on. Seperti itu. Jadi, ini bukan penyakit. Yang Pak Yudho lakukan adalah membantu seorang wanita pada saat beliau baru selesai mengikuti pelatihan di AWJI sebagai hipnoterapis. Itu adalah membantu, ingat ya, hipnoterapis AHKI terikat pada aturan. Bahwa kami menyatakan hipnoterapi adalah terapi alternatif komplementer. Kami mengkomplement terapi atau pengobatan medis. bukan menggantikan. Jadi, kami membantu, melengkapi, mendukung. Tidak boleh menggantikan. Nah, dalam konteks yang dilakukan Pak Yudho, tentu saja kan si klien ini sudah berobat kemana-mana ini. dibantu secara medis. Nah, itu urusan klien dengan dokter. Hipnoterapis membantu dari sisi emosi dan perilaku. Nah, saya tidak tahu apa yang terjadi, karena Pak Yudho juga tidak pernah menceritakan siapa kliennya dan prosesnya, karena memang tidak boleh. Tapi yang dijelaskan adalah bahwa ada sesuatu yang terjadi, ada emosi di dalam diri klien, di bawah sadarnya, dan setelah itu dibereskan, maka klien bisa hamil. Seperti itu. Jadi, itu adalah posisinya kami, hipnoterapis AWGI. Jadi, masyarakat perlu tahu. Soal obat, Wakil Ketua Umum AHKI kan Dr. Liman. Dr. Liman adalah Direktur Rumah Sakit. Beliau praktisi. Beliau adalah seorang dokter yang jelas-jelas sangat berpengalaman dan kompeten. Dan dari beliau kami juga dapat banyak masukan. Obat hipnoterapis yang bukan dokter tidak boleh menghentikan. Tidak boleh menghentikan, tidak boleh menyarankan tambah dosis, tidak boleh mengganti obat. Ya, obat yang boleh menambah, mengurangi, mengganti, itu hanyalah dokter yang menangani. Hipnoterapis sekali lagi, membantu dari aspek pikiran dan emosinya. Seperti itu. Pak Yudho, mohon gue kalau mau menambahkan. Ijin melengkapi, Pak Adi. Jadi, memang benar. Jadi, contoh kasus yang saya sampaikan tadi, itu adalah kasus A. spermatozoa. Jadi, laki-laki tidak bisa menghambil istrinya. Jadi, saya tidak pernah ketemu dengan istrinya. Saya ketemu dengan suaminya, laki-laki. Jadi, saya tidak pernah ketemu, tidak pernah menerapi istrinya. Saya menerapi suaminya. Karena secara medis dan sudah kemana-mana, bahwa dikatakan tidak ada benih dalam spermanya. Nah, setelah kita proses dengan teknik tertentu, sesuai protokol, diketahui bahwa dalam pikiran bawah sadar, ada hambatan yang memang tidak menginginkan dia punya anak. Nah, proses masalah pikiran dan emosi ini yang kita selesaikan. Sehingga, sehingga, entah bagaimana mekanisme dalam diri pikiran bawah sadar itu, akhirnya dia beberapa bulan kemudian, istrinya hamil. Nah, ini tidak ada peristiwa apapun, kecuali bahwa kita hanya menerapi masalah pikiran dan emosi. Itu saja, Pak Adi. Oke. Ya, baik. Terima kasih pada kedua narasumber. Saat ini, jam menunjukkan pukul 21.29. Masih banyak beberapa, masih ada sisa beberapa pertanyaan, dan cukup banyak dan cukup terus-terus. Apakah kita lanjutkan atau kita terminasi sampai di sini? Keputusan ada di kedua narasumber. Kita lanjutkan sedikit ya, Pak Yudu, ya. Siap, siap. Dengan senang hati selama ini membuat kebaikan buat orang lain, Pak Adi. Siap. Pasti tidak apa-apa. Iya. Saya sudah menunggu pertanyaan, apakah masalah suami takut istri bisa diselesaikan dengan hipoterapi, tapi belum ada pertanyaan seperti itu. Maka saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari Ibu Melia Kartika. Pak Adi, apakah FSH bisa diajarkan dalam bahasa Inggris? Oke, kalau ditanya apakah bisa diajarkan dalam bahasa Inggris? Tentu sangat bisa. Oke, pertanyaannya. Berapa, pertanyaan begini. Dan ini adalah dream kita loh ya. Dream kita bersama. Bukan dream AKI saja, tapi dream kita sebagai komunitas hipoterapi di Indonesia ya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa saya cukup banyak mengikuti pelatihan di luar negeri, sehingga saya tahu benchmarknya, standar di luar negeri seperti apa. Nah, ada banyak orang-orang kita, pengajar, praktisi di Indonesia, yang punya kompetensi bagus, dan tidak kalah sama yang di luar negeri. Masalahnya adalah, kita kan tidak mengajar di luar negeri. Saya sangat berharap suatu saat nanti, para orang-orang itu, mereka dari luar negeri datang belajarnya ke Indonesia. Jadi, hipoterapi yang kita kembangkan di Indonesia, bukan hanya hipoterapi AWG atau AHKI, tapi hipoterapi yang ditemukan oleh teman-teman yang lain. Ini pasti punya keunikan dan keunggulan, dan tidak kalah sama luar negeri. Kita bisa mengajarkan ini dengan menggunakan bahasa Inggris. Itu pasti bisa. Tinggal masalahnya adalah, bagaimana sekarang kita bisa waro-waro ke luar negeri, kemudian orang-orang itu bisa datang ke kita. Itu masalahnya. Begitu, Christine. Baik, dari Pak Yudho, ada menambahkan. Begitu, ya. Nah, ini pertanyaan masuk dari Ibu Mani Kusmayoni. Saya ingin menanyakan kepada Pak Yudho, yang dulunya adalah, sampai sekarang juga, berprofesi sebagai seorang advokat, sebab pertanyaannya seperti ini. Saya seorang pensiunan dokter, apakah bisa belajar hipnoterapi? Silakan, Pak Yudho. Jadi, saya adalah seorang advokat, tetapi memang sejak kuliah, saya suka dengan bacaan-bacaan, bukan dengan motivasi, tentang pikiran. Jadi, siapapun juga dengan latar belakang apapun, selama memang memiliki minat, dan mau belajar tentang hipnoterapi ini, saya yakin, saya yakin, sangat bisa. Dan tentunya, untuk bisa belajar di AWGI, di lembaga tempat kami belajar, ada proses seleksi. Mengenai kriteria dan sebagainya, AWGI memiliki standar, dan kita harus lulus. Lolos seleksi itu, baru kita akan mengalami, mengikuti pendidikan selama 10 hari, sekarang minimal. Jadi, bisa Pak, sebenarnya kalau memang lolos seleksi. Begitu. Dari Pak Adi mau menambahkan, Pak Adi? Cukup ya? Nah, jawaban dari Pak Yudho tadi, juga bisa menjawab pertanyaan, dari Ibu Meli, Ina Meliala. Selamat malam, Pak Adi dan Pak Yudho, yang terhormat, saya tertarik belajar, tentang hipnoterapi, bagaimana caranya, saya di Bandung, saya lulusan S1, TG PAUS, dan sudah 10 tahun bekerja di dunia pendidikan, terima kasih. Seperti yang saya informasikan di awal tadi, Ibu Ina bisa menghubungi kantor pusat kami, di 031-546-1827, untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Nah, berikutnya, pertanyaan dari, nah, ini ada satu pertanyaan yang memang saya simpan untuk akhir, karena agak di luar topik, tapi saya ingin menyampaikannya kepada kedua narasumber, karena yang sangat penting. Baik, pertanyaannya datang dari Bapak Gayali Romiro. Saya mau tanya tentang ego personality. Yang satu, yang pertama, bisakah ego personality baru diciptakan secara satar, dan diprogram sesuai keinginan? Yang kedua, apakah LGBT, LGBT bisa disebutkan dengan menekan ego personality, yang bermasalah itu? Apakah bisa untuk LGBT yang hormonal? Ya, silakan Pak Adi, dan nanti bisa disambahkan oleh Pak Indro. Sebentar, maksudnya itu, itu apa, dengan menekan EP, apa, menekan ego personality ya tadi katanya? Ya, karena LGBT itu kan berarti ada ego personality yang lain, yang berbeda jenis kelamin, yang dominan. Nah, apakah bisa diatasi dengan menekan ego personality yang tersebut? Dan, ini juga, apakah bisa untuk menangani, maksudnya penekanan ego personality tersebut, dilakukan pada LGBT yang hormonal? Oke, saya jawab ya. oke, jadi begini, kalau bicara ego personality ini adalah sebuah wilayah yang sangat menarik, ya, sangat-sangat menarik. Sedikit, sedikit informasi, pada saat, pada saat, Prof Partarini dan Ibu Dr. Indira Ransbengamayanti mengikuti pelatihan di AWGI, kedua beliau itu, pada saat mendengar penjelasan saya mengenai, uraian mengenai ego personality, beliau bilang apa? Pak, tulis lagi menjadi disertasi, Pak. Jadi, Bapak punya gelar dokter tiga habis ini. Saya bilang, enggak, Bu. itu susah sekali, dan untuk nyelesaikan disertasi itu, selain melelahkan juga, itu menguras banyak waktu dan pikiran saya. Jadi, saya enggak, 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 enggak mau lah. Tapi, ini begini, ini ego personality sangat-sangat menarik. Apakah kita bisa mencipta ego personality? Jawabannya bisa. Kalau di Literatur Barat, ego personality tercipta dari tiga proses. Itu ada di bukunya John Watkins, ya. Sementara di AWGI, kami menemukan ada cara lain lagi. Jadi, di luar negeri itu ada tiga, kami menemukan ada tambahan 12 lagi. Jadi, total, kalau diajarkan di kelas SCCH, ada 15 cara terbentuknya ego personality. Nah, sekarang, saya sempat ditanya, apakah boleh kita mencipta ego personality dan diberi tugas khusus? Jawaban saya adalah, kalau saya ditanya seperti begitu, saya akan mengatakan dengan tegas tidak. Jangan. Kenapa? Karena apabila sebuah ego personality sudah tercipta, dia itu tetap akan ada di dalam diri kita, sampai kita melakukan terminasi. Kita sampai kita menonaktifkan dia. Nah, masalahnya adalah, orang tidak mengerti caranya. Ya, kami, hipnoterapis ABG, dengan sanggan budaya bisa melakukan ini, ya. Seringkali begini, di saat ini kita mencipta sebuah ego personality, berarti bisa terjadi EP-nya begitu tercipta, dia bisa mengganggu kestabilan psikisnya kita. Ini bahaya ini. Kalau sampai EP ini terlalu kuat, ego personality menjadi terlalu kuat, dan dia mengendalikan diri kita, maka, ini sama seperti begini, gampangnya begini. Kita di dalam sebuah kantor, kita ini ada katakanlah bersepuluh, dan kita kerjanya sudah bagus banget. Tiba-tiba itu datang orang baru, dan orang baru ini sangat dominan, dan dia mengintimidasi kita yang sudah sepuluh orang lama ini. Kalau ini terjadi, waduh, ini akan sangat kacau kok situasi di kantor. Nah, sama dengan diri kita. Kalau orang baru ini baik, nurut, bisa bekerja sama, sopan, ramah, tidak ada masalah untuk saat itu, tapi kalau ternyata sangat agresif, waduh, ini berbahaya. Kami, saya menemukan, dalam beberapa kasus, justru EP ini, ego personally, tercipta tanpa disengaja atau disadari, dan ini akhirnya mengganggu hidupnya klien. Saya perlu menetralisir ini. Saya kasih satu contoh, ya, biar teman-teman tahu. Saya pernah nangani kasus di mana seorang klien ini masih muda, umur baru 18 tahun, dan akhirnya itu mengalami kondisi di mana seringkali tertawa sendiri. Tiba-tiba dia tuh kalau dia sudah nganggur, dia bisa melihat ke atas, dan dia tertawa, hahaha, begitu. Ini sudah ditangani psikiater, dikasih obat, ya. Nah, saya diminta tolong untuk bisa mengatasi ini. Setelah saya selidiki, ternyata ego personality-nya tercipta pada saat dia nonton video, bersama teman-temannya di sekolah. Dia mengalami kondisi di mana dia itu ditekan, dibully teman-temannya, termasuk juga dibully oleh gurunya. Dia marah tapi nggak bisa mengungkap, dia juga takut. Nah, dia nonton di dalam video itu ada sebuah cerita di mana tokoh sentralnya adalah badut, the clown. Nah, clown ini dibully oleh orang-orang di sekitarnya dia. Clown ini akhirnya suatu hari marah, dan dia dengan kemarahannya, dia membunuh semua orang itu. Jadi, si klien ini mengidentifikasi dirinya dengan clown. Dan tanpa dia sadari, clown itu muncul di dalam dirinya dia. Dan clown ini men-take over, menguasai dirinya dia. Waduh, ini prosesnya setengah mati nih, untuk bisa menghilangkan clown ini. Ini cukup rumit. Nah, ada juga yang di mana, dia secara sengaja mencipta EP, atau ego personality, untuk saat ini dia baik-baik saja. Tapi pada saat hidupnya, misalkan 5 tahun lagi, 10 tahun lagi sudah berubah, kemudian dia sudah tidak butuh EP ini, ego personality ini, tetap ada dalam dirinya dia. Dan terus saja menjalankan fungsi yang dulu ditugaskan padanya. Akibatnya apa? Bagian yang ego personality yang tadinya itu begitu bermanfaat bagi dia, sekarang justru menjadi apa? Penghampat hidupnya dia. Akhirnya makin lama, makin kacau. Dan ingat, ego personality memiliki energi. Pada saat dia memiliki energi yang sangat kuat, dan pada saat dia aktif, dia akan mengendalikan hidup seseorang. Ini bisa menjadi masalah besar. Solusinya apa? Kalau memang butuh bagian diri atau ego personality untuk fungsi atau tugas tertentu, kalau Anda ngerti tekniknya, Anda bisa mencari ego personality yang ada di dalam diri, kemudian memberikan dia tugas seperti yang Anda inginkan. Kami hipnoterapis ABGI tidak mencipta ego personality di dalam diri klien. Kami tidak mencipta itu. Kami memperdayakan klien dengan apapun sumber daya yang ada di dalam dirinya dia. Demikian, Kristen. Pak Yudho mungkin mau menambahkan? Baik, terima kasih penjelasan Pak Adi. Tadi cukup jelas, saya ingin menambahkan mengenai LGBT tadi ya. Jadi pengalaman saya bahwa, memang kita perlu untuk LGBT, perlu melakukan hidup analisis. Jadi sebelum memutuskan bahwa, masalah ini bisa diselesaikan atau tidak. Tapi yang jelas, kalau kita menghadapi klien LGBT, kita harus tanya dulu, apakah dia memang benar-benar berlihat untuk kembali atau sembuh. Jadi kita tidak bicara tentang IP-nya. Nah, kalau memang iya, kita melakukan hidup analisis, dan kebanyakan yang saya alami, itu adalah masalah emosi saja. Masalah emosi dan perilaku yang saya pernah pengami. G pernah, lesbi pernah. Nah, dan memang akhirnya juga bisa pulih menurut saya, karena mereka ketertarikan dengan sesama jenis itu jadi hilang. Karena sebenarnya, yang saya tangani itu ya, kasus itu adalah kebutuhan emosi yang tidak terpenuhi, ya, oleh adanya dirinya, figur ibu, karena yang lesbi itu ya, tidak terisi dan diisi oleh teman setelah besar, diisi oleh teman sebelahnya, dan komunikasi ataupun relasinya menjadi intens, sehingga mengarah ke lesbi. Yang G juga termasuk seperti itu, dia memiliki kebencian kepada terhadapun ayahnya, tetapi figur sebagai pribadi kan juga tetap rindu, kasih sayang figur ayah, dan ini diisi oleh, setelah besar diisi oleh sahabat atau temannya, dan kebetulan juga dia berada di komunikasi. Sehingga sebenarnya, kasus seperti dua contoh ini, itu bisa diterapi, dan bisa melalui hipnoterapi, selama yang bersangkutan, berniat sungguh-sungguh untuk keluar dari problem LGBT-nya tersebut. Itu Pak Adik. Ya, sedikit terima kasih Pak 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 Yudok, sedikit menambahkan, kami hipnoterapis tidak dalam posisi untuk bisa menilai LGBT ini benar atau salah. Kami tidak dalam posisi ini. Dan kami hanya bertugas untuk membantu, sesuai dengan yang diinginkan oleh klien. Betul sekali. Jadi, saya pernah jumpa seorang klien, pria, dia seorang gay, dia dikirim oleh tantenya ketemu saya. Jadi, tantenya tahu saya, kirim dia ketemu saya, dan pada saat jumpa saya, dia bilang, Pak, saya ini seorang gay. Saya bilang, So? Menurut Pak Adik gimana? Saya bilang, Ya, tidak apa-apa, Pak. Itu kan pilihan hidup Anda. Saya bilang. Pak Adik tidak merasa saya ini aneh. Saya bilang, Saya tidak dalam posisi melakukan penghakiman pada diri klien saya. Saya hanya tanya, Anda ke sini jumpa saya untuk apa? Dia bilang, Saya disuruh tante saya. Terus, tante saya mau saya kembali, dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip ya, kembali normal orientasi seksual saya. Kamu mau tidak? Dia bilang, Saya tidak mau, Pak. Saya merasa baik-baik saja. Ya sudah, saya bilang, itu bukan urusan saya sudah. Kalau Anda merasa baik-baik saja, itu adalah pilihan yang saya hargai. Ya sudah, kita ngobrol yang lain. Jadi akhirnya dua jam, kami ngobrol hal yang lain, Pak Yudho. Jadi itu adalah pilihan masing-masing. Tetapi misalkan, kalau misalkan klien ini mengatakan, Pak, saya ini ada ketertarikan pada sesama jenis, dan saya ingin ketertarikan ini hilang, Pak, bisa tidak dibantu? Saya bilang, seperti Pak Yudho saya sampaikan, asalkan Anda mengizinkan, dan sungguh-sungguh berkenan, saya akan bantu. Semampu saya. Oke? Tapi sekali lagi, kami hipnoterapis, tidak dalam posisi melakukan penghakiman, ini benar atau salah. Dan apakah bisa dibantu? Dari banyak kasus yang pernah kematan ini, bisa. Kecuali. Kecuali ya. Kecuali kasus ini adalah karena masalah kromosom. Ini kami tidak bisa bantu. Salah satu hipnoterapis ABG, yang juga adalah seorang doktor, kemudian juga mendalami bidang hormon. Jadi ada seorang kliennya, pasiennya yang katanya seorang gay. Kemudian dicek dulu nih hormonnya. Ternyata memang hormonnya. Tapi visinya laki-laki. Visinya laki-laki ya. Dicek ternyata secara hormonal, memang hormon laki-lakinya itu agak rendah. Dan si pasien ini benar-benar mau. Saya mengatakan pasien karena ini dokter. Tapi kalau kami yang bukan dokter, kami tidak boleh menyebut pasien. Kami menyebutnya sebagai klien. Ya salah kalau kami menyebut sebagai pasien. Maka atas persetujuan si pasien ini, maka dilakukan terapi hormon dulu. Jadi hormon laki-lakinya, testosteronnya dinaikkan dulu. Setelah testosteronnya itu normal, sebagai seorang laki-laki, barulah kemudian oleh dokter ini, yang seorang hipnoterapis dari AWGI, diproseslah masalah psikologisnya. Dan akhirnya kembali normal. Dia bisa berperan sebagai laki-laki seperti yang dia inginkan. Begitu. Saya kembalikan pada Kristen. Terima kasih. Baik. Terima kasih atas jawaban Pak Adi dan Pak Yudho. Saya ingin memberikan sedikit klarifikasi atas jawaban Pak Yudho hubungan dengan LGBT tadi. Pak Yudho mengatakan, seperti yang saya alami, maksudnya adalah pengalaman Pak Yudho membantu klien mengatasi masalah LGBT, bukan masalah. Pak Yudho keluar dari masalah LGBT ya. Mohon Bapak Ibu dapat memahami dengan benar. Baik. Saya menutup sesi tanya-jawab ini dengan satu pertanyaan yang spesial, yaitu dari Bapak Supra Yudho. Bedanya lembaga AHKI dengan lembaga hipnoterapi lainnya apa? Pak Adi mungkin bisa menjawab lebih dulu, nanti akan ditambahkan oleh Pak Yudho. Silahkan Pak Adi. Oke, terima kasih Pak. Ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Jadi begini Pak, di Indonesia ini, kita belum ada satu lembaga induk. Sampai sekarang belum ada. Jadi belum ada organisasi payung, seperti ID yang menawangi para dokter, kemudian HIMSI menawangi para psikolog, IPK, Ikatan Psikolog Klinis, yang menawangi para psikolog klinis. Di Indonesia ini belum ada Pak. Maka para trainer ini mereka punya lembaga. Mereka menyelenggarakan pelatihan. Kemudian mereka juga punya standar sendiri. AWGI punya standar sendiri. Teman-teman yang lain punya standar sendiri. Nah, teman-teman ini, termasuk saya juga, dan teman-teman di AHKI, kami mendirikan organisasi Pak. Jadi masing-masing punya organisasi, masing-masing punya anggota. Setiap organisasi tentu punya standar yang berbeda. Harapan kami semua, Pak, suatu saat ini, suatu saat nanti dalam waktu dekat kalau bisa, para pemangku kepentingan, para praktisi, para pemerhati, para semualah pokoknya yang benar-benar concern dengan kemajuan hipnoterapi Indonesia, bisa bertemu, berdiskusi, untuk bisa membuat sebuah organisasi payung, Pak. Di mana nanti apabila ini sudah terjadi, organisasi payung ini paling atas, maka AHKI dan yang lain-lainnya justru ada di bawah organisasi ini. Seperti itu. Dan inilah hasil penelitian disertasi saya, Pak. Itu sangat detil, sangat lengkap apa yang harus dilakukan. Nah, apakah hipnoterapis yang bukan AWGI boleh gabung ke AHKI? Tadi jawabannya sudah bisa. yang membedakan kami sebenarnya lebih pada standar, Pak. Jadi, tentu saja akan sangat sulit, Pak, bagi murid-murid AWGI, lulusan AWGI, mereka bisa saja gabung ke lembaga, teman-teman yang ini, yang lain, lembaga hipnoterapi yang lain. Bisa saja bergabung, Pak. Dan itu boleh. Tidak ada keharusan mereka harus gabung di AHKI untuk lulusan AWGI. Akan tetapi, untuk misalkan pengembangan mengenai standar kompetensi, kemudian standar layanan, dan seterusnya, tentu saja pasti ada perbedaan. Dan ini pasti tidak ada titik temu. Sebaliknya, teman-teman yang dari luar, kalau mereka mau bergabung dengan AHKI, silakan. Tentu saja setelah mereka bergabung, mereka perlu mengikuti standar AHKI, Pak. Nah, ini menjadi sebuah kondisi yang sudah sekian lama berusaha dipecahkan. Dulu-dulu sekali, saya ingat tahun 2012-2013 itu ya, saat guru saya, Pak Yan Nurindra, masih ada. Di Indonesia Hipnosis Summit, Pak, saya lupa tahun 2012-2013, 2012 sepertinya ya. Di Indonesia Hipnosis Summit, di tahun 2012 itu, Pak Yan Nurindra dan teman-teman yang hadir, para tokoh itu, menunjuk saya, Pak, sebagai ketua pelaksana untuk bisa membentuk sebuah wadah atau organisasi yang bisa menjadi organisasi Induk untuk menawangi seluruh hemoterapis yang ada di Indonesia. Ini sebuah kepercayaan yang luar biasa dari guru saya, Pak Yan Nurindra, karena terus-tertetak, Pak, organisasi Pak Yan itu yang paling besar di Indonesia, Pak. Dari dulu bahkan sampai sekarang, di Asia Tenggara paling besar. Oke. Akan tetapi, standar Pak Yan dengan standar saya beda. Pak Yan banyak main di pelatihan dua hari, tiga hari, ya seratus dikembangkan sampai empat lima hari, enam hari. Saya dari awal sudah mengembangkan pelatihan yang berbasis seratu jam. Dan Pak Yan pun mengatakan di publik bahwa beliau memang mengajar satu, dua hari, dan kalau orang-orang mau belajar hipnoterapi yang standar seratu jam, diarahkan ke saya. Toh, saya juga muridnya beliau, begitu lho, Pak. Nah, saya telah berapa kali ke Jakarta, tiga kali, sejak diminta oleh Pak Yan di Indonesia Hipnosis Summit itu, saya tiga kali ke Jakarta dan saya jumpa dengan para tokoh di Jakarta. Salah satunya ada Kang Asep, Asep Harul Gani, kemudian saat itu ada Mas Roni Ronodirjo, kemudian ada yang lain lah. Oke. Kami jumpa di Jakarta, kami diskusi soal standar, Pak. Dan ini tetap belum ada titik temu. Sampai tiga kali pertemuan itu belum ada titik temu, akhirnya, ya sudah, dibiarkan saja berjalan apa adanya, dan akhirnya berdirilah organisasi-organisasi yang secara mandiri menawangi lulusannya sendiri-sendiri. Seperti itu, Pak. Jadi, perbedanya di sana, tetapi kesamaannya adalah kami sama-sama mau hipnoterapi ini maju di Indonesia. Hanya sementara ini kami punya standar yang agak berbeda. Jadi, sama-sama punya standar yang baik, sama-sama punya tujuan yang baik untuk kebersamaan dan kebaikan bangsa Indonesia. Seperti itu. Pak Yudho mungkin mau menambahkan? Baik. Pak Adik, saya ingin menambahkan sedikit bahwa memang kita perlu, kita perlu bergotong royong. Jadi, saya pikir kita perlu mengajak pada seluruh hipnoterapis atau orang-orang yang pernah belajar hipnoterapi untuk membangun bersama-sama dunia hipnoterapi Indonesia untuk lebih setahap lebih maju lagi. Sehingga kita memiliki visi dan misi yang sama yaitu untuk kebaikan masyarakat. Karena saat ini kita tahu situasi, kondisi, emosi dan berbagai macam itu sangat-sangat perlu ya perhatian kita semua. Banyak sekali permasalahan-permasalahan yang memang bisa terbantu dengan hipnoterapi ini. Jadi, ajakan dari Ketua Umum tadi saya sangat dukung dan saya yakin bahwa para hipnoterapi dari lembaga lain pun juga akan bisa saling merapatkan barisan membangun bersama-sama organisasi dunia hipnoterapi dengan lebih baik di Indonesia. Saya yakin di sekian tahun ke depan dengan kondisi yang saat ini saya tahu betul ya akan menjadi kiblat pendidikan hipnoterapi di dunia. Saya yakin sepatutu lambat karena sangat maju ke sana. Dan saya juga ingin menghimbau kepada masyarakat untuk tidak ragu, tidak salah paham atau tidak mengartikan salah tentang hipnoterapi karena memang sangat terbukti hipnoterapi ini menjadi solusi alternatif berbagai masalah pikiran emosi dan ini sudah sangat-sangat membantu banyak orang. Ini bukan jualan tetapi kami ingin menawarkan sebuah solusi alternatif bagi masyarakat dan ini bisa dikerjakan bersama-sama dengan seluruh para pemerhati praktisi hipnoterapi. Itu saja tambahan dari saya Pak Adi. Kita kembalikan kembali. Terima kasih Pak Yudho. Baik, terima kasih Pak Adi, Pak Yudho sebelum kita ke acara puncak yaitu foto-foto. Jadi acara puncak malam ini adalah foto-foto Pak Adi. Foto pertama. Mohon kepada kedua narasumber untuk memberikan closing statement. berhubung kedua narasumber adalah hipnoterapi klinis mungkin closing statement juga kita berupa sukses-sugesi positif untuk para audiens yang mendengar malam ini. Silakan. Pak Yudho dulu, saya berikan ke Ketua Dewan Etik dulu ini. Mohon ke Pak Yudho. Saya bersyukur ya. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Adi, guru saya. Dan saya terima kasih tentunya ya kepada masyarakat yang sudah mulai tertarik mengenal atau bahkan mendapat bantuan dari hipnoterapi. Saya ingin katakan bahwa hipnoterapi sungguh menjadi solusi yang sangat efektif bagi kehidupan kita dan kehidupan banyak orang. Maka, mari kita kembangkan bersama. Mari kita bangun bersama dengan niat baik membantu sesama kita. Terima kasih. Oke. Saya hanya mau menambahkan sedikit ya. Jadi, teman-teman, bagaimana hipnoterapi ini akan berkembang ke depan di Indonesia ini semua adalah tanggung jawab kita bersama. Apa yang telah, fondasi yang telah diletakkan dengan sangat baik oleh guru saya, guru kita semua, Bapak Hipnoterapi Indonesia, Almarhum Yan Nurindra, itu sudah sangat bagus. Jadi, sekarang adalah kita melanjutkan perjuangan, harapan, apa yang telah beliau berikan kepada bangsa ini. Ini kita bisa wujudkan bersama, tidak bisa hanya seorang diri, tidak bisa hanya HKI, tidak bisa. Jadi, kita perlu bersama-sama memwujudkan ini sehingga Indonesia hipnoterapi semakin maju, kita bisa memberikan manfaat sebesar-besar bagi masyarakat lewat hipnoterapi, dan Indonesia bisa menjadi kiblat dari hipnoterapi dunia. demikian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.